kemudian apa lagi yang wajib sotakoh yang wajib itu adalah sotakoh suami kepada istrinya, ini wajib jangan sampai kita sudah sotakoh kemana-mana tapi istrinya ditelantarkan di rumah istrinya tidak pernah dikasih sotakoh karena ini sifatnya adalah wajib, orang tua kepada anaknya kadang-kadang banyak orang yang kalau infak untuk sesuatu yang tidak ada faidahnya atau bahkan sesuatu yang haram itu nyunsewu selalu ada tapi kalau infak yang wajib kepada anaknya kadang-kadang tidak punya pak aku itu kok suka anak didit eh tau-taunya bapaknya mampir warung itu ku rokok ini kan aneh padahal kepada anaknya tadi hukumnya wajib padahal anaknya cuma minta dibelikan bakso misalnya ternyata malah beli rokok berarti melalaikan yang wajib terjatuh kepada perkara yang haram meskipun saya juga mengakui bahwa perbedaan pendapat mengenai masalah rokok itu ada jadi kita harus paham bahwasannya itu adalah sotakoh yang wajib harus didahulukan kemudian syarat sotakoh itu wajib itu jika terpenuhi tiga syarat maka itu menjadi wajib jadi tidak mesti orang tua kepada anak atau juga suami kepada istri kalau terpenuhi tiga syarat maka sotakoh ini wajib pertama si pemberi sotakoh orang yang mampu yang kedua si penerima tidak berdaya yang ketiga masih ada hubungan waris ini juga sedekah yang wajib contoh anak kepada orang tua jadi anak kepada orang tua maka sebagai suami juga harus paham kalau misalnya istrinya ini adalah anak tunggal perempuan pula maka salah satu tugas anda adalah memberikan sotakoh kepada orang tua istri karena dia orang tuanya dalam keadaan tidak berdaya dan masih terikat hubungan waris anaknya kan ada hubungan waris dengan orang tuanya dan itu ada di bawah tanggung jawab kita dan posisinya kita pada saat itu adalah orang yang mampu maka itu juga sotakoh yang wajib terpenuhi tiga syarat ini bapak dan saudara-saudara ikhwah sekalian yang berbahagia yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah baru kemudian yang lainnya adalah sotakoh yang sifatnya sunnah jadi sifatnya sunnah maka kita harus paham mengenai hirarki ini jangan sampai kita sudah sedekah yang kemana-mana tetapi kita melupakan sesuatu yang sifatnya wajib lalu bagaimana apakah harus menunggu kaya tidak artinya yang wajib tadi seorang suami kepada istrinya orang tua kepada anaknya itu adalah kebutuhan dasar kalau istrinya misalnya minta untuk dibelikan pajeru yang tidak wajib dikasih itu bukan kebutuhan dasar atau misalnya istrinya nuntut sekian misalnya nuntut berapa misalnya banyak misalnya yang itu di luar batas kemampuan suami yang tidak wajib karena yang wajib itu adalah yang dalam batas kemampuan dan itu kebutuhan dasar kalau kebutuhan dasar sudah dicukupi baru kemudian kita pikirkan yang sedekah sunnah maka tidak mengapa ketika anaknya minta uang istrinya minta uang tidak dikasih lalu kemudian sedekah ke yang sunnah dengan catatan anaknya sudah diberi kebutuhan dasarnya istrinya sudah diberi kebutuhan dasarnya karena anaknya misalnya minta untuk apa misalnya beli mercon jangan dikasih itu bukan kebutuhan dasar tapi kalau minta apa makan siang beli bakso kalau tidak dikasih lalu kemudian untuk yang lain ini trouble tapi anaknya minta beli mercon misalnya tidak dikasih tidak masalah ini bukan dolim jadi silahkan anggaran yang untuk beli mercon anaknya disedekahkan itu lebih baik atau istri misalnya minta apa beli skin care yang harganya pintar mas tadi kalau yang high-high standarin jenis kan misalnya harganya siapa menang yang tahu sekian juta misalnya maka itu bisa di alehkan untuk sesuatu yang sifatnya sedekah tadi dibandingkan untuk sesuatu yang manfaatnya kurang kalau bisa dengan harga yang murah dompet yang harganya 10 ribu misalnya atau 30 ribu kenapa harus dompet yang harganya 7 juta misalnya baik jadi ini intinya bahwa ketika kita memberikan sotakoh itu ada banyak disana peluang bagi kita untuk bersotakoh tidak harus dengan uang dan tidak harus menunggu kaya pastinya kita harus sedekah yang wajib terlebih dahulu dan kita bisa memenuhi kebutuhan dasar setelah itu baru kemudian kita sedekah yang sunnah karena tidak dibenarkan ketika kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar kemudian mengalihkan harta kita untuk sesuatu yang sifatnya sunnah tuku beras vera iso beli bensin saja tidak bisa kok dapat uang malah disedekahkan ini trouble maka tidak dibenarkan ketika seorang ustad misalnya mendapatkan curhatan dari jamaahnya ustad saya ini bisnis saya lagi bangkrut kantor saya ini lagi disita sekarang apa harta yang tersisa sepeda motor lalu apa lagi ini ada kalung istri saya sama cincin perkawinan sedekahkan ini tidak benar karena ini mestinya justru untuk mencukupi kebutuhan dasar bukan kemudian malah disedekahkan motor satu-satunya modal yang tersisa cincin pernikahan satu-satunya apa istilahnya simpanan yang dia miliki padahal dalam kondisi pilot bangkrut punya hutang malah disedekahkan mestinya itu dijadikan sebagai modal untuk kemudian bisa bangkit kembali sehingga tidak boleh kemudian di dalam berinfa di dalam bersotakoh kita meskipun paham bahwasannya tidak harus menunggu kaya tapi tidak boleh kemudian mengabekan sesuatu yang sifatnya wajib jadi yang wajib tidak boleh di apaikan maka dahulukan yang wajib terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati